Oh iya ada satu trigger lagi Yaitu waktu syuting pernah sakit Saya sakit sampe di opnama di rumah sakit Tapi besok harus tayang Ada scene sayanya Ada adegan yang saya main Terus dia bilang, no sorry banget Tapi lu harus tampil nih Besok kita harus tayang Dan saya bilang, bro gue sakit bro Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah Saya hari ini kedatangan tamu yang Masyaallah Kayaknya saya gak perlu Memperkenalkan lagi ke teman-teman yang ada disini Masyaallah Kenalin dulu nih Rode Oke beliau adalah Tengku Wisnu Tengku Orang suka salah tuh Antara Tengku sama Tengku Oh bedanya apa tuh Kalau di Aceh Tengku itu Panjang nih Mau 50 menit gak Jadi dulu Aceh itu dipimpin oleh Sultan Oke Sultan itu Dia kan punya daerah-daerah Di Aceh itu punya daerah-daerah Nah tiap daerah itu dipimpin oleh namanya Panglima Perang Atau Panglima Sago Atau Panglima Sagi Panglima Sago gitu Di tiap daerah Nah di daerah tersebut Ada kerajaan-kerajaan kecil Oke Nah kerajaan-kerajaan kecil itu dipimpin oleh Tengku 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 Te-u-ku 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 Oke Kalau Tengku itu semacam Kalau misalnya di Aceh itu Penghormatan kepada seorang ustad Oke Semacam ulama Ataupun ustad itu dipanggil bisa Tengku Tengku Kalau di Aceh Tulisannya Tengku Tengku berarti Tengku Tengku Iya Eh sorry kalau salah ya Tapi kalau Tengku tulisannya Tengku Berarti banyaknya Tengku harusnya Enggak Tengku aja Tengku Tengku Oke Beliau adalah Tengku Wisnu Oke Tapi Jadi aneh kalau saya manggil Tengku Wisnu Tengku Wisnu Jadi apa Tewi Tewi aja lah ya Oke Malam hari ini kita akan ngebahas Kenapa Apa motivasi dari beliau Hijrah Dari artis Menjadi seorang pengusaha Masya Allah Oke kita ngomong dulu Pengusaha Emangnya bisnisnya ada berapa sih Bisnisnya ada berapa Di ruangan ini gak ada tukang pacek Gak ada ya Gak ada Gak ada Kalau Ya pertama kali sebenarnya usaha yang dijalankan itu dulu FNB mas FNB FNB Buka restoran sushi Alhamdulillah Tapi waktu itu memang benar-benar pure Invest Teman yang jalanin Berarti statusnya adalah sebagai investor Investor Ya owner juga berarti kan Ya owner betul Kepemilikan Owner Tapi Tidak aktif disitu ya Tertarik mulai disitu Karena ngeliatnya gini Pada waktu itu masih main sinetron Masuk main sinetron Masuk main sinetron Kan modalnya dari sinetron Apa tuh sinetronnya Dulu Cinta Fitri udah selesai belum ya Lupa aku ya Cuman Masuk main sinetron Oke Nah investkan disitu Dalam arti bareng-bareng kita Kita bikin satu PT Saya Ori Fitrio Ini suaminya Okistanya Setia Nadewi Terus ada Adi Nugroho Sama Thomas Nogilis Kita berempat Kita bikin lah ini Setelah bikin Yang jalanin kan bukan saya memang Dalam arti Saya pasif kan Tapi saya menarik Kenapa menarik? Karena kalau misalnya shooting Memang Kita berada di comfort zone Dalam satu bulan Udah keitung Estimasi Dapatkan berapa itu Udah ada Udah keitung Oke Itu udah keitung Duitnya berapa Udah tau ya Udah Udah keitung Karena kan Jalan oke Berarti Misalnya dari 30 episode Nanti ke transfer nih Biasanya Di berapa episode Kita udah Keitungan Secara angkanya Berarti istri udah tau tuh ya Berarti penghasilan sekian Waktu itu belum nikah Waktu itu belum nikah Masih bujang gitu Nah Kenapa menarik? Karena Waktu masuk ke dunia Entrepreneurship Kewirausahaan Ini Poinnya adalah ketika Saya melihat Ini satu Yang dibilang pasti itu gak ada Pasti itu dalam arti Kalau di Sinetron kan Dapat Kita Misalnya shooting terus ya Kita tau Endingnya kita dapet berapa Dalam satu bulan Tapi kalau misalnya di Kita buka usaha Kita gak tau Berapa ya omset kita Gitu kan Dek-dekan 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 Tapi Enak tuh Dek-dekannya itu enak Adrenalinnya terpacu Adrenalinnya terpacu Poin kedua Kalau misalnya di Sinetron Kalau kita mau dapet income Kita harus kerja Oke Di bisnis Bisnis Memang Awalnya memang harus kerja Capek Malam bisa jadi lebih Kerja keras daripada Si Misalnya kita bilang Punya Punya karyawan Tapi ketika sistemnya sudah berjalan Waktu itu yang saya alami di Restoran sushi Saya mikir Gak perlu Temen saya ini gak perlu Harus ke kantor setiap hari Dia cuma mungkin Seminggu Tiga kali atau dua kali Lainnya bisa bersosialisasi Bisa ketemu Bisa belajar Bisa Bahagiain orang tuanya Bisa main sinetron Gak main sinetron Kalau dia gak main sinetron Kalau dia gak main sinetron Saya pikir Enak juga ya Gitu Nah langsung Mikirnya Kayaknya boleh nih Kita coba lagi Bisnis-bisnis yang lain Nah mulailah dari situ Saya Waktu itu izin untuk keluar Dari restoran itu Karena udah cukup lama Waktu itu Gak cukup lama sih Sekitar Keluar itu artinya Narik modal dong Aku akhirnya Berlepas diri aja sih Dari situ Maksudnya Gue cabut ya Gitu Gue cabut Gue pengen Duit yang masih ada disitu pada Waktu itu Ada Masih ada duit Dalam arti Nah ini Saham ya Saham Kalau kita cerita Restoran sushi tersebut Berjalan dengan Baik Buka sampai Sembilan cabang Wow Udah sembilan cabang Sembilan cabang Di Jabodetabek Berapa tahun itu Hampir Mungkin Empat tahunan kali ya Empat tahun udah buka Sembilan cabang Sembilan cabang Yang Ya waktu itu sih Kerennya waktu itu ya Baru buka Lima bulan Balik modal Wow Lima bulan Balik modal Dan terus Wah keren nih Buka lagi Buka lagi Wah Biasa anak muda Baru Senang Baru Baru Buka usaha Baru tamakan Kita buka cabang kedua Cabang ketiga Dan seterusnya Waktu cabang ketujuh Mulai komplain Banyak banget Mulai sedikit Demi sedikit Akhir numpuk ya Terutama soal Quality controlnya Jadi kok restoran ini Sama yang cabang Cabang ini sama cabang sana Kenapa beda ya Misalnya Oke Oke Dan itu Terus Sampai akhirnya Poinnya di cabang sembilan Kalau masalah Itu kita mulai malah Timpangnya tuh Jauh Yang rame-rame Yang supi-supi banget Sampai akhirnya Mulai tutup Satu per satu Dan akhirnya kita Sepakat untuk Kita bubar ya Bubar jalan lah Tapi artinya bubar Berarti tutup tuh restoran Tutup Kalau saya sih Menarik diri Gak tau ya Kalau masih ada atau enggak ya Oke Terus akhirnya ya Dari situlah Kalau dibilang kenapa Tertarik Untuk masuk ke dunia bisnis Oh ini adalah Dulu saya Oh iya Ada satu trigger lagi Itu waktu syuting Pernah sakit Saya sakit Sampai di opnama Di rumah sakit Tapi besok Harus tayang Ada scene sayanya Ada adegan yang saya main Terus Terus dibilang No sorry banget Tapi lu harus tampil nih Besok kita harus tayang Dan saya bilang Bro gue sakit bro Sakitnya apa tuh waktu itu? Rumah sakit Di opnama Waktu itu Tipes kalau gak salah ya Wah Dia bilang Bro gue sakit bro Aduh bro gimana ya bro Ini sorry banget nih Gue syuting di rumah sakit Boleh gak? Gila Gila lu serius Gila lu serius Gitu Iya bro kita Ah yaudah setelah deh Akhirnya? Syuting di rumah sakit Syuting di rumah sakit? Syuting di rumah sakit Jadi ambil adegan-adegan yang lain Kan kalau di sinetron tuh dulu Itu kan sering kan adegan Cuma kita sama tembok Seorang-orang kita lagi ngomong sama lawan main Padahal lawan mainnya gak ada Tapi kan kita dipancing Seakan-akan ada Depan kita ada lawan main kita gitu Nah di rumah sakit Ya sama tembok Lawan mainnya siapa Kita cuma ngomong Gitu kan Padahal gak ada orang gitu loh Cuma waktu syuting Mereka dateng Ngomong Jadi tiap take No kita take Oke take Itu kondisi tipes padahal ya? Lagi tip Di infus Lagi di infus itu Syuting lagi infus Infus Segini kok Syutingnya segini Jadi gak keliatan tangan kan Cuma ngomong Kamu gimana Kamu gak apa-apa Cuma dialog dikit Terus kan Langsung lemas lagi Kan lama orang lagi Lagi tipes mas Itu harusnya masuk rekor muri tuh Sayang waktu itu muri gak ada ya Belum ada ya Bukan belum ada Kita gak panggil Oke harusnya masuk rekor muri Artis pertama yang syuting pada saat di infus Ya juga ya Tapi saya yakin yang lain juga pernah Nah itu Disitu kan Trigger terbesarnya disitu sebenarnya Waktu selesai syuting Saya mikir Ya Allah Segininya ya cari uang Iya Oke lah Cari uang memang itu Wajib Wajib untuk kita mencari nafkah untuk keluarga kita Tapi gak harus gitu banget gitu ya Gak segitu banget dong Ini lagi sakit loh Tapi dunia industri Industri Seni ternut itu Ya memaksa saya harus ini Dan saya tidak bisa ngomong apa-apa Karena saya Dapat upah disitu kan Dan saya bukan bosnya disitu Saya gak bisa bilang Gak Gitu gak mungkin Karena terkait kontrak Disitu trigger terbesar sebenarnya Akhirnya Oke Kayaknya gue harus punya Usaha sendiri Yang dimana Gue bisa ngatur waktu gue Ya Baik quality time sama keluarga Apalagi setelah nikah Sama anak-anak Istri Orang tua Belajar juga Dan ada waktu buat cari nafkah juga Gitu Oke Jadi harus ada waktu-waktu itu Itu trigger Trigger terbesar waktu sakit Trigger terbesar itu ya Dan mulai mikir soal manajemen waktu Traumatis berat itu ya Karena Dibilang trauma gak juga Cuman poinnya itu sadis ya Oke Iya Itu hantaman banget loh Sakit Posisi paling lemah Tetap harus syuting Dan lagi infus Ada fotonya gak tuh Aduh gak ada gak ya Nanti tak tanya PH nya Oke